Halo adik-adik, apa kabar? Semoga semuanya sehat dan tetap semangat belajar. Sebelum kita mulai belajar, jangan lupa klik subscribe, agar kalian tidak ketinggalan video belajar bersama selanjutnya. Sudah siap belajar? Yuk kita mulai! Di video kali ini, kita akan belajar tentang penggunaan IS, M, dan R. Yang pertama, IS. IS digunakan jika subyeknya adalah HE atau seorang laki-laki. SHE atau seorang perempuan. Dan IT atau pada kata benda tunggal. Ayo kita pelajari bersama. Contoh, Is he your brother? Apakah dia saudara laki-lakimu? Yes, he is. He is my brother. Ya, dia adalah saudara laki-lakiku. No, he is not. He is not my brother. Bukan, dia bukan saudara laki-lakiku. Is your father tall? Apakah ayahmu tinggi? Tidak, ayahku tidak tinggi. Tidak, ayahku tidak tinggi. Is Andi a good friend? Apakah Andi teman yang baik? Yes, he is. Andi is a good friend. Ya, Andi adalah teman yang baik. No, he is not. Andi is not a good friend. Tidak, Andi bukan teman yang baik. Is juga digunakan jika subjeknya adalah she atau seorang perempuan. Contohnya, Is she a teacher? Apakah dia seorang guru? Yes, she is. She is a teacher. Ya, dia adalah seorang guru. No, she is not. She is not a teacher. Bukan, dia bukan seorang guru. Is putri happy? Apakah putri senang? Yes, she is. Putri is happy. Ya, putri senang. No, she is not. Putri is not happy. Tidak, putri tidak senang. Is your mother cooking? Apakah ibumu sedang masak? Yes, she is. My mother is cooking. Ya, ibuku sedang memasak. No, she is not. My mother is not cooking. Tidak, ibuku tidak sedang memasak. Is juga bisa digunakan jika subjeknya adalah it atau kata benda tunggal. Contohnya, Is it a book? Apakah ini sebuah buku? Yes, it is. It is a book. Ya, ini adalah sebuah buku. No, it is not. It is not a book. Bukan, ini bukan sebuah buku. Is your cat fat? Apakah kucingmu gemuk? Yes, it is. My cat is fat. Ya, kucingku gemuk. Tidak, kucingku tidak gemuk. Is that house huge? Apa rumah itu sangat besar? Yes, it is. That house is huge. Ya, rumah itu sangat besar. Tidak, rumah itu tidak besar. Selanjutnya, M M digunakan untuk subjek I. Contohnya, I am Indonesian. Aku orang Indonesia. I am sorry. Aku minta maaf. I am hungry. Aku lapar. I am not hungry. Aku tidak lapar. I am talking to you. Aku berbicara denganmu. Aku berusia sebelas tahun. Am I right? Apakah aku benar? Are you a student? Apakah kamu seorang pelajar? Yes, I am. I am a student. Ya, aku adalah seorang pelajar. No, I am not. I am not a student. Bukan, aku bukan seorang pelajar. Am I not playing well in the game? Apakah aku tidak bermain dengan baik dalam permainan? Selanjutnya, Are. Are digunakan pada subjek you, we, they, dan pada kata benda jamak. Contohnya, Are you sleepy? Apakah kamu mengantuk? You are sleepy. Kamu mengantuk. You are not sleepy. Kamu tidak mengantuk. You are from Jakarta. Kamu dari Jakarta. You are not from Jakarta. Kamu bukan dari Jakarta. Are you from Jakarta? Apa kamu dari Jakarta? You are sleeping. Kamu sedang tidur. You are not sleeping. Kamu tidak sedang tidur. Are you sleeping? Apakah kamu tidur? Are juga digunakan pada subjek we. Contohnya, We are playing basketball. Kami sedang bermain basket. We are not playing basketball. Kami tidak sedang bermain basket. We are from Jogja. Kami dari Jogja. We are not from Jogja. Kami bukan dari Jogja. Are we from Jogja? Apakah kami dari Jogja? We are students. Kami adalah pelajar. We are not students. Kami bukan pelajar. Are we students? Apakah kami pelajar? We are good friends. Kami adalah teman baik. We are not ready. Kami tidak siap. Selanjutnya, Are juga digunakan untuk subjek they. Contohnya, Are they your friends? Apakah mereka teman-temanmu? Yes, they are. They are my friends. Ya, mereka adalah teman-temanku. No, they aren't. They are not my friends. Bukan. Mereka bukan teman-temanku. Are they playing chess? Apakah mereka bermain catur? Yes, they are. They are playing chess. Yes, mereka sedang bermain catur. No, they aren't. They aren't playing chess. Tidak. Mereka tidak sedang bermain catur. They are riding their bikes. Mereka sedang mengendarai sepeda mereka. They are not riding their bikes. Mereka tidak mengendarai sepeda mereka. Terakhir, Are juga digunakan pada kata benda jamak. Contohnya, The girls are hungry. Anak-anak perempuan itu lapar. The girls are not hungry. Anak-anak perempuan itu tidak lapar. Rafa and Andy are scientists. Rafa dan Andy adalah ilmuwan. These books are new. Buku-buku ini baru. Dogs are friendly animals. Anjing adalah hewan yang ramah. Lala and putri are friends. Lala dan putri adalah teman. Those cows are black and white. Sapi-sapi itu hitam dan putih. Are those books yours? Apakah buku-buku itu milikmu? Yes, they are. Those books are mine. Ya, buku-buku itu milikku. My grandparents are old. Kakek nenekku sudah tua. Sampai di sini sudah paham kan adik-adik? Jika ada yang belum dimengerti, boleh kalian tanyakan di kolom komentar. Sekian video kali ini. Jangan lupa like dan share jika video ini bermanfaat. Sampai jumpa di video belajar bersama selanjutnya. Dadah! Sampai jumpa di video ayo. Terima kasih.